Halo guys, gimana nih MotoGP Jerman 2024 seru banget penuh dengan plot twist gitu ya Ini gimana Mark Marquez bisa di posisi dari posisi ke-13 sampai akhirnya dia di posisi ke-2 Dan kalau kita lihat memang awalnya si Mark Marquez ini sempat juga class gitu ya Sama Morbidelli dan juga sempat untuk salip-menyalip sama Morbidelli Dan juga terakhirnya si Mark Marquez ini bisa menyalip Morbidelli di 5 laps to go 5 laps lagi gitu ya Sementara itu memang ada beberapa yang seru Dimana si Enel Bastian ini juga Morbidelli juga sempat untuk menyalip-menyalip Dan tadi juga kita lihat bagaimana si Mark Marquez sama Morbidelli ini sempat class Sampai si kaca depannya dashboard Mark Marquez itu sempat pecah gitu ya Nah ini untuk yang di restartnya kita lihat gimana si Mark Marquez juga harus dipepet gitu sama si Brad Binder Dan juga wearpacknya Marmaris ini sempat lecet gitu ya Karena disrempet sama si Brad Binder gitu Balapan MotoGP Jerman jadi plot twist karena si Jorge Martin nih ya Melakukan kesalahan sendiri di 2 laps lagi Ini balapan akan berakhir gitu Tapi si Jorge Martin kepleset Dan crash Akhirnya Peko Bagnya yang tadinya di posisi kedua Mendapatkan hasil juara gitu ya Di podium pertama Dan si Alex Marquez dan juga Mark Marquez ini berhasil Mencapai podium ke 2 dan juga ke 3 Mark Marquez ke 2 kemudian juga Alex Marquez yang berada di posisi ke 3 Ini gimana si Alex Marquez dan juga Mark Marquez berpelukan gitu ya Dan kita kasih selamat juga untuk Peko Bagnya yang berhasil menjadi juara Untuk pertama kalinya di MotoGP Jerman 2024 Kumpat